Intro Hai TeknoZen, selamat datang di channel Tau Tekno Kali ini kita akan membahas smartphone terbaru dari Samsung, yakni Galaxy A06 Kabarnya, smartphone ini resmi meluncur di pasar Vietnam secara diam-diam Penasaran dengan spesifikasi dan harganya? Tonton video ini sampai habis ya! Seperti yang kita ketahui, desain K-Island merupakan ciri khas dari seri Galaxy A Oleh karenanya, Samsung Galaxy A06 tetap mempertahankan tampilan tersebut Tampaknya, smartphone ini cukup berbenah dari generasi sebelumnya Hal tersebut menguat dengan perubahan refresh rate yang ditawarkan dari 60Hz menjadi 90Hz Meskipun begitu, ukuran layarnya tetap sama dengan Galaxy A05, yakni 6,7 inch Untuk urusan performa, Samsung Galaxy A06 dibekali chipset Mediatek Helio G85 yang sudah lumayan gahar Buat kamu yang suka main game ringan atau multitasking, chipset ini cukup loh untuk diandalkan Pilihan RAM yang ditawarkan ponsel ini mulai dari 4GB dan 6GB Sementara penyimpanan internalnya mulai 64GB hingga 128GB Jika kamu masih merasa kurang, Samsung telah melengkapi Galaxy A06 dengan slot microSD untuk penyimpanan yang lebih ekstra Berhali ke sistem kameranya Smartphone ini nampaknya tidak mengalami perubahan yang signifikan Hal tersebut karena Galaxy A06 tetap mengandalkan kamera utama 50MP yang dipadukan dengan sensor sekunder Untuk menopak aktivitas pengguna sehari-hari, Samsung membekali Galaxy A06 dengan baterai 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 25W Namun disayangkan charger tersebut tidak termasuk ke dalam paket penjualan Sehingga pengguna harus membelinya secara terpisah Kabar yang beredar menunjukkan bahwa Galaxy A06 akan berjalan pada sistem operasi Android 14 Mengenai harga dan ketersediaan, Samsung akan menjual Galaxy A06 ini pertama di Vietnam Dengan harga sekitar Rp 1,9 jutaan untuk varian RAM 4x64GB Sementara untuk RAM 6GB dan 128GB storage akan dibanderol dengan harga Rp 2,3 jutaan Sebagai bagian dari promo peluncuran, Samsung memberikan charger 25W secara gratis selama masa pre-order hingga akhir bulan September mendatang Meskipun sudah dirilis di Vietnam, belum diketahui kapan ketersediaan smartphone ini di Indonesia maupun negara lainnya Namun, jika melihat dari generasi sebelumnya, kemungkinan Samsung akan tetap menghadirkan ponsel ini di Indonesia Walau kita harus menunggu lebih lama lagi Jadi, menurut kalian, dengan spesifikasi dan harga tersebut, apakah Samsung Galaxy A06 ini worth it untuk dibeli? Tulis opini kalian di kolom komentar ya Sekian dulu video kita kali ini Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya Terima kasih telah menonton!